Harga komoditas pangan di pasar Anyar, Kota Tangerang masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mulai dari harga bawang hingga seluruh jenis cabai di pasar tersebut tergolong masih cukup tinggi. Cabai rawit hijau semula dijual Rp30.000, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Begitupun cabai merah TW naik Rp25.000, yang semula dijual Rp60.000 naik menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Tak hanya cabai harga bawang merah pun hingga kini tak kunjung stabil. Seperti bawang merah, pedagang menjual Rp50.000 per kilogramnya. Sebelumnya Rp65.000 per kilogramnya. Begitupun bawang putih hingga kini masih diangka Rp50.000 per kilogramnya. Walaupun mengalami penurunan, harga bawang masih tergolong tinggi. Pasalnya harga normal bawang kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Pada umumnya, pedagang maupun pembeli mengaku terbebani dengan melonjaknya harga komoditas pangan saat ini, lantaran berpengaruh pada pendapatan. Pada umumnya sekarang makin naik. Naik ya Bu. Untuk yang naik jenisnya apa saja Bu bisa disebutkan Bu? Hampir rata-rata semuanya sih. Hampir rata-rata semuanya naik? Cabe. Bisa dijelaskan Bu, untuk cabai apa saja yang naik Bu? Dan harganya berapa saat ini? Sekarang naik Rp50.000. Cabai apa itu Bu? Cabai rawit. Cabai rawit Rp50.000. Sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya Rp35.000. Kalau untuk cabai setan ya Bu? Cabai setan Masuk Tandar. Kalau TW? Tew 60.000. Sebelumnya Rp80.000. Rp35.000. Kalau untuk bawang Bu? Bawang sudah turunan dikit lah Rp50.000. Rp50.000. Sebelumnya berapa Bu? Rp60.000-Rp65.000. Kalau untuk bawang putih? Bawang putih Rp50.000. Sebelumnya? Kita harganya ya masih agak standard aja. Cuman kita kurangin aja. Kurangin pembelian? Iya harganya kurangin ya. Yang misalnya yang semananya kita kurangin aja. Ibu merasa keberatan ngesi dengan harga yang saat ini Bu? Ya masih keberatan sih. Kabak pedagang. Kalau ibu belanja sendiri buat apa Bu? Berdagang. Jualan apa Bu? Masih udup. Masih udup. Bu harapannya apa Bu dengan harga yang pembayaran masih tinggi saat ini Bu? Apa saya. Supaya harganya normal aja lah gitu, maksudnya benar-benar gagal gitu. Sementara itu, Direktur PD Pasar Kota Tangerang, Titin Mulyati, mengatakan kenaikan harga komoditas masih tinggi akibat cuaca ekstrim, banyak petani yang gagal panen. Untuk mendekat harga komoditas pangan yang terus meloncak, pihak yang bersama instansi terkait terus menggalakan kerakan pasar murah. Menurut saya, karena mungkin musim panas yang terlalu ekstrim ya, terus kedua di beberapa daerah kayak di Jawa Tengah itu kan hujan. Jadi sekarang memang berbeda cuaca kalau menurut saya. Dan distribusinya juga kurang lancar. Biasanya kalau dari pasarnya sendiri, distributornya dari mana, Bu? Dari Tanah Ting. Bu, untuk upaya yang terjadi sendiri dengan kondisi kenaikan harga saat ini, mungkin upaya-upaya yang dilakukan apa, Bu, untuk menyetabilkan harga? Kalau untuk menyetabilkan harga, data-data kita, kita sampaikan ke tim pengendalian inflasi daerah. Di situ ada bagian dinas Indakop UKM dan juga di DKP. Dan DKP langsung melakukan gerakan pangan murah di setiap kelurahan dan kecamatan. Meskipun begitu, para pedagang berharap pemerintah segera kembali menstabilkan harga pangan agar tidak memberatkan masyarakat, apalagi sebentar lagi mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tangkerang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.